Intro Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua Sahabat tutorial IT dan informasi Pada kesempatan kali ini, admin membagikan informasi yang dilansir dari Berita Solo Raya, terkait informasi resmi perubahan prioritas PPPK Guru 2022 Hanya ada P1 dan P2, serta jadwal penempatannya Dalam seleksi PPPK Guru 2022 ini, awalnya terdiri dari pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 Untuk pelamar prioritas PPPK Guru 2022, 3 pelamar prioritas tersebut tidak dites lagi Alias langsung pemberkasan dan penempatan Guru Lulus Passing Grade Lebih lanjut perlu diketahui juga bahwa untuk penempatan PPPK Guru 2022 Ada pada sekolah-sekolah negeri yang membuka formasi PPPK Guru 2022 Oleh karena itu, berikut ini update terbaru perihal perubahan prioritas PPPK 2022 Dan jadwal pengangkatan Guru Honorer Lulus Passing Grade PPPK Hasil risalah Rakornas tahun 2022, tanggal 28 Juni-Tanggal 1 Juli Di Ancol sedang melaksanakan Rakornas pemenuhan kuota PPPK 2022 Seperti dikutip berita soloraya.com dari kanal Youtube Calon Guru Kanjeng Maria di Ngawi pada Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022 Rakornas ini dihadiri Kadisdik dan Kepala BKD Provinsi, Kap, Kota Jawa Barat, Banten, Sungsel, Lampung dan lainnya Diterangkan bahwa 2-8 Juli seluruh Pemda mengisi atau menambah kuota formasi di daerahnya masing-masing Boleh menambah kuota formasi tetapi tidak boleh mengurangi formasi yang diajukan Untuk prioritas pelamar ada perubahan hanya prioritas 1 dan 2 saja Meskipun dari Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 ada 3 pelamar prioritas yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 Maka sesuai risalah Rakornas ini, untuk pelamar prioritas hanya akan ada pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 2 saja Untuk diketahui, pelamar prioritas 1 adalah guru yang sudah mendapatkan nilai passing grade atau lulus passing grade di tahun 2021 Kemudian bagi yang belum mendapatkan formasi mulai dari THK 2, guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan lulusan PPG Untuk pelamar prioritas 2 bagi guru THK 2 dan guru honorer sekolah negeri yang mengajar 3 tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik mendapatkan pengangkatan juga Namun hal tersebut akan dilakukan setelah pelamar prioritas 1 selesai dengan seleksi yang harus dilalui Berikut ini kriteria seleksi yang berlaku 1. Akademik dilihat dari latar pendidikannya 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. Latar belakang, khawatir terlibat radikalisme, terorisme dan paham-paham yang lain background Untuk THK 2, guru honorer sekolah negeri, guru sekolah swasta dan lulusan PPG Maka nanti akan dibuka untuk seleksi kedua yaitu menggunakan seleksi kesesuaian dan verifikasi Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat buat rekan bapak ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!